Dalam perjalanan kekediaman, mobil pengawal pertama dihadang oleh ambulans, dan mobil pengawal kedua melaju tanpa berhenti karena rintangan. Tiba-tiba, tulis media tersebut dikutip Kamis tanggal 15 September tahun 2022. Di mobil Putin, ledakan keras terdengar dari roda depan kiri diikuti oleh asap tebal. Tambah media itu lagi, Putin dikabarkan tidak terluka. Dinas keamanan dikatakan telah melakukan beberapa penangkapan. Sejumlah pengawal Putin juga dikabarkan menghilang. Tak jelas apakah mereka terkait kejadian ini. Hal ini merupakan kedua kalinya Putin lolos dari upaya pembunuhan. Sebelumnya, upaya yang sama sempat terjadi Mei. Dalam sebuah wawancara dengan media Ukrainska Pravda, Kepala Direktorat Intelijen Ukraina Kirillov Budanov mengklaim bahwa ada usaha yang gagal untuk membunuh Putin. Dia mengklaim bahwa Putin diserang oleh perwakilan Kaukasus. Laporan ini terjadi di tengah pemberitaan kekalahan Rusia di Ukraina. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dilaporkan terlibat kecelakaan lalu lintas. Kejadian ini terjadi di ibu kota, Keyif. Dalam sebuah pernyataan kamis, juru bicara kepresidenan Serhi Nikai Forov membuat unggahan Facebook. Ia menyebut Zelensky tidak terluka parah dalam kejadian itu. Nikai Forov juga menjelaskan bahwa kejadian itu melibatkan mobil Zelensky dan kendaraan pribadi. Tapi tidak dijabarkan kapan kejadian itu persisnya terjadi. Presiden diperiksa oleh dokter. Tidak ada luka serius yang ditemukan. Katanya dikutip Reuter. Seraya menambahkan kecelakaan itu akan diselidiki. Sebelumnya Rabu, Zelensky mengunjungi kota Izium yang berada di wilayah Harkiv. Lima hari yang lalu, pasukan Ukraina berhasil merebutnya dari militer Moskow. Terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like dan komen, lalu nyalakan lonceng notifikasinya. Agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sub indo by broth3rmax